Hai Halo kembali lagi channel jalanan motovlog hari ini saya akan membahas tentang iPhone yang tidak bisa menerima panggilan yang mana di saat kita menelpon ke nomor kita ada kartu kita kita masukkan ke iPhone namun tidak ada pemberitahuan panggilan masuk yang mana saat saya masukkan kartu telekomsel tersebut ke Android bisa ditelepon ada pemberitahuan jadi apa gendalanya jadi saya coba melakukan pengaturan sampai dua jam lebih ya tadi mulai dari pengaturan umumnya sampai ke aplikasi telepon langsung awalnya dia saya sudah melakukan pengaturan di fokusnya sudah saya matikan durasi layar saya mematikan dan di pengaturan telepon ini sudah saya atur sesuai yang mana hening nomor tak dikenal saya matikan ya namun saat saya coba telepon kembali dengan HP satunya lagi tetap tidak masuk teleponnya namun di HP satu lagi nya itu berdering ya telepon masuk pengering namun pemberitahuan masuk panggilannya tidak ada di iPhone ini saya menggunakan iPhone tujuh plus nya iPhone tujuh plus yang memori 128 GB jadi disitu saya lakukan update softwarenya juga bagaimana saya update softwarenya di umum sini di pembaruan perangkat lunak ini sudah OS terbaru ya OSnya sudah saya update yang awalnya 157.3 namun setelah saya update tetap tidak bisa ada cara lain yang mana harus di reset ulang tidak mungkin saya reset ulang karena tata-tatanya banyak di HP ini jadi bagaimana caranya saya akan membagikan cara tanpa mereset ulang iPhone bisa di telepon kembali simak video sampai selesai jangan lupa like comment subscribe channel ini ya jadi setelah saya melakukan pengaturan itu lebih dua jam saya ototik HP ini sampai saya bingung saya cari referensi tidak ada ada referensi yang katanya susu buat pengaturan jaringan yang mana jaringannya dibuat manual lalu kembali otomatis setelah saya coba tetap tidak bisa saya bingung sampai saya ototik semua pengaturannya sampai saya tahu lagi bagaimana caranya dan terakhir saya menemukan caranya yang mana cara pertama caranya titra terakhir caranya yaitu pertama-tama kawan-kawan membuka pengaturan ini ya pengaturan lalu klik ke bagian seluler klik seler lalu Scroll sini sini banyak pengaturannya kita sini kita sini pilih jaringan data seluler ini yang bawah ini jaringan data seluler oke oh bukannya ini satu lagi ya yang pilih data seluler jadi setelah kita pilih data seluler kita buka suara dan data ya suara dan data disini ya disini ada pilihan jaringan tri 2G 3G 4G jadi saat buka saya saat saya buka seperti ini ternyata volt ini tidak dalam keadaan mati volt di ini yang ini volt ini dalam keadaan mati seperti ini ya selam keadaan mati seperti ini saya pun penasaran saya coba hidupkan kembali saya coba hidupkan oke seperti ini oke kita tekan oke ya saya hidupkan oke setelah saya hidupkan kembali saya back kembali kembali saja ya kembali lalu saya coba telepon dengan HP satunya lagi saya menggunakan Android satu lagi ternyata bisa ya setelah saya coba telepon bisa masuk ternyata sesimpel itu setelah saya coba beberapa cara hanya caranya yaitu dengan menghidupkan jaringan pengaturan volt te nya ya 4G LTE nya itu yang harus dihidupkan diakibatkan apabila kita matikan pengaturan tersebut kita tidak bisa menerima panggilan telepon dari siapapun kecuali telepon lewat WA kalau di luar WA tidak bisa walaupun voltnya dimatikan tapi kalau telepon biasa tidak akan masuk berdering di HP satunya lagi namun tidak masuk ke iPhone tersebut jadi saya akan mengulang caranya yang pertama apabila HP kakauan mengalami yang mana di telepon biasa bukan WA nya telepon biasa namun tidak masuk di HP yang satunya berdering tapi tidak masuk ke iPhone yaitu caranya dengan cara yang pertama kita buka pengaturan lalu kita pilih seluler seluler lalu pilih pilih data seluler seperti ini pilih data seluler kemudian ada tulisan disini suara dan data kita pilih suara dan data ini tetap di 4G ya 4G disini kita centrang hidupkan volt-e ya ini dalam keadaan hidup volt-e ini apabila volt-e ini mati kita tidak bisa menerima pengitahuan telepon masuk orang tidak bisa menelpon kita kalau volt-e ini dimatikan kecuali di telepon lewat WA kalau lewat telepon biasa kita tidak bisa dihubungi tidak masuk pengitahuan tidak masuk juga jadi kalau lewat WA tetap masuk ya walau volt-e ini mati jadi berhubung jaringan 3G sudah dimatikan jadi jadi kalau volt-e ini tidak hidupkan maka kita tidak bisa menerima panggilan telepon biasa ya kita cuma bisa menerima panggilan dari WA saja jadi begitu caranya jangan lupa kawan-kawan ini dalam keadaan jaringan 4G ya dan volt-e ini dihidupkan sedikit pengetahuan telekomsel sekarang sudah mematikan jaringan 3G jadi apabila kita menggunakan jaringan 3G kita tidak bisa menerima panggilan telepon biasa juga tidak bisa menggunakan jaringan untuk internet juga jadi kita cuma bisa menggunakan jaringan 4G ya 4G dan kawan-kawan wajib menghidupkan penggunaan volt-e untuk dapat menerima panggilan telepon biasa ya telepon biasa dan semua telepon jadi kesimpulan dari video ini agar dapat menerima panggilan telepon melalui pengguna iPhone ini yaitu kawan-kawan harus dalam keadaan jaringan 4G dan volt-e nya dihidupkan jadi seperti itu semoga kesimpulan dari video tutorial ini yang saya bagikan untuk kawan-kawan semua jika video ini bermanfaat bagi kawan dan bermanfaat bagi yang lain jangan lupa di share like comment subscribe channel ini bila ada pertanyaan lain bisa komen di bawah ini yang mana ini pengetahuan yang wajib kita bagikan ke semua pengguna iPhone di seluruh Indonesia dan dunia juga sekian dan terima kasih jangan lupa like comment subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh